Merdeka, kita dari Taruna Merah Putih Sumut akan melakukan suatu observasi ataupun kegiatan tentang melihat seberapa banyak para masyarakat yang tahu dan kenal dengan Soekarno Setelah itu kita akan bersama-sama dengan kumpulan mahasiswa dan para pengamen untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila Hal ini atau event ini kita laksanakan dalam rangka penyambut bulan Bung Karno di bulan Juni ini Tetap stay di kita, Merdeka Ya sekarang kita berada di taman, salah satu taman di Kota Medan Kita akan meneliti dan mengobservasi seberapa banyak sih yang tahu tentang Bung Karno atau Soekarno Pak, izin Pak boleh bertanya sebentar Pak ya Kita dari Taruna Merah Putih, jadi ini kan dalam rangka bulan Juni kan bulannya Bung Karno Jadi saya ada pertanyaan simple aja ke Bapak dulu, boleh Satu kata aja Pak, kalau misalnya ini disebutkan Soekarno Pak Apa yang terbenar di pikiran Bapak? Apa ya, kemerdekaan Pak Kemerdekaan ya Pak Halo Soekarno ya Pak Soekarno Pak boleh disebutkan namanya Pak sama profesinya Pak Nama saya Edy Profesi kerja, sehari-hari kerja di Pertamanan Pertamanan Pak ya Pak makasih banyak ya Pak Edy ya Bu, boleh ya Bu ya, sikit aja Saya mau tanya satu pertanyaan aja Bu Kalau misalnya disebut tentang Soekarno Bu Presiden Presiden ya Bu ya Bang, boleh izin sebentar Bang Ada yang mau saya tanya dulu Bang Kita dari Taruna Merah Putih Bang Satu pertanyaan aja Bang, simple aja Bang Bukan maksud apa-apa Bang Kalau ditanya Soekarno Bang, apa yang dipikiran Abang Bang? Tahu Soekarno Bang? Tahu sih Maksudnya Iya gak apa-apa pikiran Kalau bilang Soekarno lah, apa yang Abang bayangkan Bang? Iya apa ya, bingung juga Bingung juga Bang Misalnya kan ada Soekarno kan pendiri Indonesia Iya Jadi kalau yang kebayang Abang apakah Presiden atau apa Kalau ada yang bilang Soekarno gitu Yang Abang kepikiran apa Bang? Iya Mengenang-mengenang jasa-jasanya dulu lah Jasa-jasanya Bang ya Berarti jasa-jasanya banyak kali di Indonesia Bang ya Untuk proklamasi yang lain-lain Bang ya Berarti Soekarno itu dipikiran Abang kayak pahlawan lah Bang ya Bang, izin Bang, boleh sebutkan apa Bang? Nama Abang Bang sama profesi Bang? Marulituas Sumer Mata Kayak tempelban Tempelban Bang ya Halo Pak Pak izin Pak, kita dari Taruna Merah Putih Sumut Cuma mau bertanya-tanya sedikit Pak Tentang Kalau ditanya sama Bapak tentang Soekarno Pak Kalau ditanya tentang Soekarno kira-kira apa yang kebayang sama Bapak ya? Bayang ya Iya Misalnya dibilang Soekarno gitu Pak Ya Relawan dia lah gitu Keberanian dia Keberanian dia Pak ya Iya Oh gitu Pak Izin Pak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Deddy Kayak Rizal Deddy Bapak Deddy ya Ini dengan Bapak siapa Pak? Deddy Pak Deddy, Pak Deddy Pak Deddy, Pak Deddy ya Nah kalau Pak Deddy Pak Kalau ditanya tentang Soekarno Pak Kira-kira Pak Apa yang terpikirkan terbenak sama Bapak Pak? Mungkin Merdeka kita ya Kemerdekaan ya Pencetusan Merdeka itu aja Jadi proklamasi yang diproklamirkan itu yang kita perlu ini Yang keringat ya Iya Sebagai promongator Itu aja sih Pak boleh tahu Pak Profesi Pak Eddy dan Pak Deddy Apa Pak ya? Petagang Petagang ya? Jualan Rojak Oh Jualan Rojak ya Pak ya Gitu juga Pak Eddy Oke jadi kita dari Tarunan Merah Putih Pak Jadi dalam rangka bulan Jun ini Ini bulan Bung Karno Pak Bulan lahirnya Bung Karno Jadi kita mengobservasi Pak Meneliti Seberapa banyak sih orang yang masih ingat Tentang Soekarno dan jasa-jasa beliau Ada nggak yang terkenal gitu Dari Soekarno yang sampai mengingat Oh ini Soekarno gitu Pak Filmnya lah Pak Filmnya Pak ya Ada filmnya dulu Pak ya Jadi itu yang bikin kita jadi tahu ya Pak Iya lah itu aja Oke siap Pak Eddy Pak Eddy makasih banyak Pak ya Atas waktunya ya Oke nama? Fendi Zibuang Oke profesi? Mahasiswa Mahasiswa di? Fakultat Hukum Usul Usul? Oke jadi pertanyaannya Jika disebut satu kata Soekarno Apa yang terbesit? Nasionalis Nasionalis Proklamator Visioner Visioner juga? Iya visioner juga Oke jadi yang Kamu tahu Peranan Soekarno Untuk bangsa dan negara kita? Apa? Yang paling besar ya Jadi toko proklamator Yang memerdekakan Indonesia Oke satu lagi Jika dikaitkan dengan Jurusan apa tadi? Jurusan hukum Hukum Kira-kira berkaitan dengan hukum Ada nggak yang berkaitan dengan Soekarno? Mungkin Dalam Memerdekakan Indonesia ya Soekarno sangat berkurang penting Dalam menyusun sistem hukum Indonesia Yang supaya bisa Memadukan hukum-hukum adat di Indonesia ini Bisa jadi Satu menjadi hukum nasional di Indonesia Mungkin itu bang Oke mantap Thank you Fendi Siap Iya namanya siapa? Memo Memo? Iya Oke profesi status? Mahasiswa Mahasiswa di mana? Ini ke Santo Tomas Santo Tomas Jurusan? Akutansi Akutansi Angkatan tahun berapa? 18 18? Oke jadi ini pertanyaan dari saya ya Apa yang terbenak Kalau misalnya Saya sebut satu kata Yaitu Soekarno? Presiden Presiden? Iya Oke presiden keberapa? Ke pertama Pertama? Iya Oke jadi peranan Soekarno Bagi bangsa Indonesia Apa yang kamu tahu? Sebagai bapak proklamator Proklamator? Iya Pada tahun? Pada tahun 45 45? Iya 1945 Oke mantap Thank you Memo Oke Oke namanya siapa? Nama saya Stephen Status atau profesi? Mahasiswa Mahasiswa Di universitas mana ya? Universitas Katolik Santo Tomas Oke Jadi kalau misalnya saya tanyakan Satu kata tentang Soekarno Apa yang terbesit dalam benak Anda? Proklamator Proklamator Oke namanya siapa? Lajar Profesi? Mahasiswa Mahasiswa Di universitas negeri apa swasta? Negeri Negeri ya Ini ada alat musik ini Selain itu Ini hobi musik atau ada Apa gimana? Hobi musik Selain mencari Tapi bukan jadi pekerjaan utama kan? Tetap jadi mahasiswa kan? Mahasiswa yang benar kan? Oke ini pertanyaan saya dulu ini Kira-kira menurut Ini kan ada bajunya ya nih Nah Dalam rangka hari Pancasila ini Nah Oke Jika misalnya saya sebutkan satu kata Soekarno Apa yang terbesit dalam pikiran? Proklamator Proklamator Oke selain itu Ada gak? Kalau dibilang Soekarno gitu Itu aja sih Itu aja? Oke Kalau ditanya peranan Soekarno Tau Soekarno kan memang kan? Taunya dari mana? Tau dari sejarah Oh sejarah? Oke Nah Dia kan orang penting Jadi kalau ditanya Peranan Soekarno bagi bangsa kita? Nah yang pertama dulu Dia itu sebagai proklamator Pemberdekaan kita Setelah itu menjadi presiden pertama Dan banyak karya-karya Di negara kita ini Woy mantap Salah satu karyanya? Salah satu karyanya Ya Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka ya? Oke oke Thank you Oke Kanunda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila Pancasila dasar negara Rangkat adil makmu sentosa Pribadi bangsa ku Ayo maju, maju, ayo maju, maju Ayo maju, maju, maju Amicu Amica Amica Amica